Sementara itu calon wakil Gubernur Jakarta, nomor urut 3 Rano Karno atau SIDUL berkampanye di Tegal Alur, Cengkereng Barat, Jakarta Barat. SIDUL menemui komunitas Tionghoa dan membeberkan program pasangan nomor urut 3 di wilayah tersebut. Jawa grup nomor urut 3 Rano Karno atau yang akrab di Sapa, Bangdu, mengunjungi komunitas masyarakat Tionghoa di Tegal Alur, Cengkereng Barat, Jakarta Barat. Rano langsung disambut masyarakat Tionghoa ketika tiba di lokasi. Rano sempat berdialog dengan warga keturunan Tionghoa terkait berbagai masalah seperti toleransi antaragama hingga persoalan investasi. SIDUL kemudian berorasi di hadapan warga dan memaparkan program-program unggulan jika dipercaya menjadi cawagum Jakarta. Di antaranya memperbaiki puskesmas yang rusak dan memasang CCTV di lingkungan warga dan melanjutkan program Gubernur sebelumnya. Buat kita menjadi masukan supaya kita paham apa sih sesuatu yang terjadi. Nah fungsi pemerintah ya itu mendengar masyarakat, kalau gak mau mendengarnya jangan jadi pemerintah. Kemudian apa cukup didengar? Tidak, harus ada eksekusi yang lain. Jadi itulah konsekuensi dari sebuah kepemerintahan di mana ya memang melayani masyarakat. Selain itu, Rano Karno juga berkampanye dan menyiapah warga rawa buaya Cengkareng, Jakarta Barat. Di lokasi, Rano disambut seni silat petawi. Rano Karno juga berdialog dengan warga untuk mencari solusi masalah-masalah yang dihadapi warga rawa buaya. Dari Jakarta, Endang Priono melaporkan.